Saya selaku sahabat dan teman dekat pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan Bila Sengkawa yang sedalam-dalamnya atas sebabnya beliau dan saya berdoa mudah-mudahan alhamdulillah masuk surga secara pribadi saya juga punya kesan yang sangat mendalam hampir dalam setiap kesempatan sampai dengan ujung-ujung terakhir ini saya sering berdiskusi dengan beliau, bertemu, sering ngopi bersama dan bertukar pandangan saya memahami beliau punya pandangan-pandangan yang sangat kritis khususnya kepada pemerintah dan saya memandang itu sebagai sebuah obat yang bisa menyembuhkan bagi saya pribadi khususnya dalam mengelola pemerintahan ini pasti ada hal-hal yang perlu dikritisi dan itu sebuah bagi kami di pemerintahan bukan sesuatu yang kita menolak enggak, tapi memang harus seperti itu agar semuanya bisa berjalan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia itu kira-kira teman-teman sekarang saya kapasitas saya selaku kepala subpresiden dan sebagai sahabat, sebagai teman dekat sudah berbicara dengan presiden, mungkin presiden akan melihat juga gitu saya belum berbicara, tapi beliau sudah mengirimkan bunga putuka cita ke sana